Pemeran tokoh perwayangan Semar saat hajatan rakyat Ganjar Mahfud di Solo, Jawa Tengah meninggal dunia seusai tampil. Diketahui, ia merupakan Blasyu Subono, dosen jurusan pedalangan Institut Sendi Indonesia atau ISI Solo. Diketahui, Blasyu sempat mempertunjukkan wayang orang di depan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud di Plaza Balai Kota Solo pada Sabtu 10 Februari. Bahkan ia sempat bercengkrama dan bersalaman dengan Ganjar Mahfud seusai pentas. Namun saat akan prosesi simbolis wayang Wisang Geni dan wayang Semar, kepada Paslo nomor urut 3 Blasyu yang berdiri di bakang Ganjar Ambruk ke depan. Sontak peristiwa ini mengagetkan Ganjar Panowo. Ia langsung membopong tubuh Subono untuk kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Kabar duka ini juga dibenarkan oleh budayawan Estewiono. Penghormatan terakhir akan diselenggarakan ISI Solo pada Minggu 11 Februari pada 10 waktu Indonesia Barat. Hal ini dilakukan mengingat bahwa beliau adalah empu ISI Surakarta. Lebih lanjut saat ini, jenazah Subono disemayamkan di rumah duka kentingan Cebres, Kota Solo. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.